Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pemirsa Pejuang Muda Channel Sahabatumai Kita hari ini dan malam ini Kebetulan sudah kedatangan tamu spesial perdana kita Karena podcast pertama kita Pasti tamu spesial juga harus Yang lebih bagus lagi Apa itu Nanti kita akan bahas-bahas seputar perfilman Di Indonesia dan juga yang ada di Barat Di samping saya Ini adalah pemilik channel Pejuang Muda Itu Sahabatumai Pejuang Muda Kan dua ya Dulu ceritanya itu kita Bikin channel namanya Sahabatumai Itu Sahabat antara Ubay dan Umay Oke kalau kemudian Sepertinya kurang mainstream ya Kalau Nggak diganti Oke akhirnya kita ganti jadi Pejuang Muda Teman-teman ya Terus kemudian Kita bikin konten Pertama konten vlog Kuliner Kemudian wisata dan sebagainya Namun sepertinya kita juga Butuh asupan-asupan Wawasan Baik itu wawasan yang berupa Kebangsaan Ataupun yang lainnya nanti Sejarah atau bahkan ekonomi Dan juga keagamaan Nah pada malam hari ini Spesial sekali Podcast Pertama kita Perdana ya Kita kedatangan tamu Sahabat kita juga Beliau bernama Ahmad Yusronil Haknya Boleh disabah Selamat malam Pak selamat pagi Selamat siang Selamat malam Jadi kalau di Militer Kalau di militer itu Nggak ada malam Jadi ketika dikatakan Walaupun disini malam Maka tetap kita harus Pagi-pagi-pagi Keluar biasa Baik Untuk melanjutkan langsung Kita akan berbincang-bincang Santai dulu Karena ini perdana ya Saya potong mungkin sebelum kita mulai Kenalkan Beliau itu dari mana Oh ya Boleh Jombang itu sudah berapa lama Nah boleh Itu kan hal yang penting Boleh Wajib Sejarah semua orang tahu Siap Bahwa jenis di Teguhirang Di Pondok selama Berapa tahun Nah boleh Boleh Ya ini kita backgroundnya adalah Santri ya Tapi Kita santri milenial Jadi Ya Bisa lah Kalau saya generasi Z sih Generasi Z ya Generasi Z berarti ya Oh Masya Allah Oke silahkan diperkenalkan Bepada kamera Siapa Sampaian Dan Berasal dari mana Dan Sudah berapa lama Di pesantai Saya biasa dipanggil Yusron Sudah Enam tahun Di Teguhirang Sejak tahun 2016 Sekarang Sibuk menjadi Mahasiswa Di Mahatali Hasimahasari Dan pengurus Pondok Putra Pesantai Nanti Bira Hanya itu Yang bisa ditampilkan Oke Apa yang menjadi Tujuan Jendangan yang pertama Tujuan Tujuan Bentar Ini kok jadi Jadi kayak gini Jadi kenapa jadi Kenapa Harusnya Harusnya gak itu Terlalu Terlalu ke dalam Jangan Nanti kalau Bahasnya tentang Santri Jadi 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 canggung Nanti akhirnya Ini sebenarnya Gak apa-apa Kayak diketawa Kayak gini Biar gak Serius-serius Kayak Menotone Gila 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 Memang awalnya Harusnya kita monoton Karena namanya juga awal Kita langsung cair aja Iya Gak masalah Kalau pengen tau Saya lebih dekat Lihat Tonton langsung aja Episode Wawancara saya Dengan Beliau di Podcast sebelum ini Tidak ada Itu adalah 2021 2020 20 Insya Allah Mas covid pokoknya Kalau gak 2020 21 Sudah itu Saya bicara banyak hal tentang saya Tonton disini Jadi sekarang Sampai-sampai Pejuang muda Masya Allah Malam ini Malam yang sangat dingin Tapi gak seperti Sikapnya yang dingin Kita langsung saja Bahas Terus ke topik Berikutnya Yaitu adalah Apa sih Perfilman Di Indonesia itu Dan mungkin Nanti korelasinya Dengan juga film Di Barat sana ya Unggulannya apa Kemudian ciri khasnya Seperti apa Kita akan tanyakan Kepada Pakar Perfilman Santri ya Dari kalangan Santri Kita dari kalangan Santri dulu Oke Silahkan Mas Yusron Bisa dipaparkan Apa sih Ciri khas Daripada Perfilman Indonesia Atau mungkin Bisa dibandingkan juga Dengan perfilman Yang ada di Negara-negara lain Mulai dari Ini ada Yang menarik Ketika Tidak semua orang itu Sekarang Itu mau nonton film Di bioskop Karena Misalkan ada film Entah luar Atau Indonesia Yang filmnya itu Genre-nya Biasa aja Romance Misalkan lah Biasa aja Lihat aja Di bioskop Masih sepi Karena zaman sekarang Itu orang bisa nonton Lewat HP Laptop Mulai Netflix Disney Plus Macem-macem itu Orang gak usah Capek-capek ke bioskop Bagi bayar lebih mahal Dengan bayar sekian Bisa bulanan Bisa tahunan Nah Ada film-film Yang bisa Bener-bener menarik Masa Dan itu Menimbulkan Cinema experience Film yang bisa Menimbulkan cinema experience Yaitu Kan gini aja Kalau mau nonton bola Orang cukup Lihat TV Gak perlu datang ke stadion Tapi kalau mau Experience-nya Mau pengalamannya Bisa teriak Cool bareng-bareng Harus ke stadion Gak sama Kalau film gak bisa Gak bisa mendatakan Cinema experience Orang gak mau datang Contoh yang bisa Mendatakan cinema experience Horror Mau horror Indonesia Maupun horror luar Kemungkinan besar Dia bakal narik Masa banyak Dan rame disini Tapi kalau film-film yang Romance biasa gitu Atau film drama biasa Sepi pasti Sepi ya Yang panjang Dengan Ya Ada yang tersembunyi Cerita sebelumnya Didatangkan lagi Itu bener-bener bisa Menarik Jangan sampai Aku gak mau Nonton Hari kedua Karena Pasti nanti bakal spoiler Harus nonton hari pertama Itu tuh bener-bener Menarik masa Kalau Dylan itu Termasuk Romance Dylan Romance Pada saatnya Pada waktu itu Apakah waktu itu Sudah familiar sekali Disney plus Netflix Kurang lah Pada zaman itu Pada zaman itu Tapi yang kemarin kan Kayak film Sudah juga Hampir Berjuta-juta Romance Ya sebenarnya Romance Romance juga Bisa menarik perhatian Kalau memang Dia itu Berawal dari novel Yang saya tahu Bisa Nah kalau dari novel Biasanya mereka akan Akan kayak Semacam Speechless Kemudian Kepo Format di film Dengan di novel Itu kayak gimana Teman-teman saya aja Kemarin itu Bilang gitu Wah ternyata mas Gak seindah Atau gak se Bagus Ketika di novel Di novel itu Bikin nangis Nangis banget Nah ketika di film Mereka belum Punya feel Di situ Karena mungkin Ekspektasi sih Karena udah tahu Novelnya Udah tahu jalan ceritanya Tiba-tiba nonton Ya kok gak kayak Apa yang aku pikirkan Ya gitu Akhirnya jadinya Filmnya Jeleknya itu Bukan karena filmnya jelek Tapi kan ekspektasinya yang Tapi kalau ada orang yang Nonton Belum pernah Baca novelnya Kemungkinan besar Pasti bilang Ya bagus Betul Tapi di dalam dunia Perfilman ini Samen Ingin menjadi apa Artinya Mau jadi setardar Apa mau jadi Komentator Atau penikmat film Penikmat Penikmat karya Kenapa gak jadi setardar Atau yang berkarya Di situ Ya Kalau hanya penikmat Kan percuma Kenapa percuma Ini filmnya Enggak Lebih ke Menikmati aja gitu Ya Gak harus jadi Gak harus jadi Ahli juga ya Sebagai hiburan Benet saya memang Masing-masing orang Kan punya jalan hidup Beda-beda Jalan hidup saya Kayaknya bukan di situ Menjadikan film Hanya sekitar hobi Untuk menghilangkan Stress mungkin Atau apa Untuk nonton aja Bener-bener Ya termasuk kami berdua Sebenarnya Film itu Hanya untuk sebagai hiburan Tapi Sebenarnya Ketika kita nonton film Itu ada Daya Di dalam diri kita Untuk Gimana sih Kalau seadanya Aku jadi aktor Di situ Dan itu pernah-pernah Saya rasakan Gak pernah sih Saya Kayak seandainya Contoh ketika Lihat film Serial Turki Atau Korea Melihat ketika Mereka sedang galap Premiernya Perang Dan sebagainya Itu kayak Seru banget loh Orang dengan jutaan Situ View-nya ya Kita yang satu ini Dengan pedang Wah Seakan-akan La ilaha illallah Nah itu Akan menambah Feel Di dalam diri kita Sehingga kita sendiri Sampai kayak Jatuh Dalam Dalam perfilman itu Makanya kadang-kadang Orang itu Yang ketika melihat film Sampai nangis Ada yang sampai ketawa banget Itu kan artinya Film itu berhasil Sukses untuk Mempengaruhi kita Iya Terkadang kan Saya sama Ustadz Ubed Kang Ubed Iya Kang Ajar Nama Kang Ubed Nonton film horror Dan disitu Ada Alur yang Tidak nyambung Tidak jelas Itu kadang-kadang Kita kritik Ini harusnya kok Tiba-tiba mati Harusnya kan Dikubur dulu ya Istrinya ada Ada alurnya yang Biar kita tahu Oh ini dibunuh Sama ini Akhirnya gak ada Beritanya sama sekali Jadi otomatis Kadang-kadang kita Kita bosan ya Jadi Aduh filmnya Gak nyambung kali ya Jadi Kayak gini Ini kekurangan Artinya Sebenarnya Ada gak sih Ruang untuk kita ini Mengkritik itu Langsung ke produser Atau mungkin Ke sutradara Mungkin Kalau punya Akses ke situ ya Gak apa-apa Bisa aja gitu Atau ada loh Banyak Youtuber yang memang Dia itu Isi kontennya adalah Kritikus film Jadi ya Reaction ya Jadi bahkan Bahkan Sutradahnya pun Nonton itu Untuk melihat Gimana si filmku ini Di mata Kritikus film Itu oke Gak masalah Tapi kan Ketika kita Kritik film Seperti itu kan Harus Gak harus Itu kan Sudah Bebas aja Tapi mungkin Gak mengandung Sarat Atau Ya Ya Kalaupun mengandung Ya Kalaupun mengandung Kalau misalkan Si punya film Sutradaranya Atau produsernya Tersinggung Terus Disomasi ya Kita Wajib bertanggung jawab Kita Tahu konsekuensinya Pesan-pesan itu Barangkali nih Netizen nanti akan Bisa menyerap Dari apa yang kita Bicarakan Pesan-pesan apa Kayak Saya dulu pernah nih Masuk ke kamarnya Sampean Disitu ada Tempelan-tempelan Banyak Kuotas-kuotas Isinya Salah satunya Disitu Adalah Apa namanya Tony Stark Yang mengatakan Apa itu Tentang Intinya Perjuangan Saya lupa Kata-katanya Tapi tentang Perjuangan Nah Ada inspirasi Apa Mas Yusron itu Menempel Kalimat-kalimat itu Atau mungkin Memang Sejak saat Di film itu Sudah menyimak Oh ini loh Feel Yang saya dapat Ketika disitu Kemudian Dapatlah Sebuah imajinasi Atau bahkan Motivasi Untuk diri Sampean Kalau orang Pembelajar Apapun Bentuknya Apapun Dimanapun Tempatnya Apapun kondisinya Dia akan selalu belajar Dia akan selalu belajar Sama kayak nonton film Ada orang yang nonton film Cuma hiburan aja Kalau saya sendiri Nonton film ya Sambil belajar juga Bahkan Di Marvel itu Waduh Perjuangan Untuk membela Orang lain Untuk tidak memikirkan Diri sendiri Tidak egois Untuk selalu belajar Dari kesalahan Kalau yang Tony Stark Di kamar itu Gilanya gini You can take away My suit You can take away My home But There is one thing You can take away But I am Iron Man Jadi intinya bahwa Kamu bisa Mengambil rumahku Kamu bisa mengambil Suit Apa Armornya dia Tapi ada satu hal Yang kamu gak bisa ambil Yaitu bahwa Saya sendiri Ada Iron Man Itu semacam Bentuk Identitas Bentuk Apa ya Ya si Tony Stark Itu Iron Man Mau rumahnya disita Mau semua Kostumnya disita Mau diambil semuanya Yang bisa bikin Iron Man Dia sendiri Jadi Dia itu punya identitas Yang tidak bisa Menjadi pembeda Bagi orang lain Mungkin tidak bisa Deduplikasi Iya dan Itu adalah Genuinity Dan itu Hanya dimiliki Bagi Dari situ Saya belajar bahwa Kita perlu menjadi Seseorang yang itu Kita banget Yang kita gak niru Niru orang lain Dan orang lain Justru terinspirasi Dengan kita Kita punya hal yang beda Betul Bukan sekedar Lebih baik saja Bagi orang lain Ada Kalau kata panji pragiloksoni itu Sedikit lebih beda Lebih baik Daripada sedikit lebih baik Oke oke Kalau hanya sedikit lebih baik Misalnya kita Kita keren dalam hal Apa misalnya dalam hal Mengajar gitu Dengan orang lain Itu orang gak akan notice Oh iya Tapi kalau kita beda Wai Sederhananya analoginya itu gini Misalnya saya punya jarum Ada 100 jarum di bawah ini Saya punya jarum lebih tajam Saya cembelokan gitu Di acak-acak Ketemu gak jarum saya tadi Meskipun lebih tajam Dia akan ketemu Tapi kalau saya Jarumnya warna hijau Cemplung kan acak-acak Ketemu pasti Yang lain warna kuning gitu ya Iya jarum kayak biasanya Warna silver gitu Pasti ketemu Meskipun katakanlah Tajamnya sama Bahkan mungkin gak tajam Tapi karena beda Akan dinotis oleh orang Akan dilihat oleh orang Oh iya Iron Man itu Bukan yang serikat terbaik Tapi juga dia beda Keren sih Dia ya terbaik Dia menjadi orang pertama Juga menjadi beda Itu tiga untuk bisa Unggul itu waktu dikadul itu Kalau gak bisa menjadi yang terbaik Minimal jadi yang terbeda Terbeda Kalau gak beda ya Kalau gak ya Menjadi yang pertama gitu Antara yang pertama Yang terbaik Atau yang beda Segitu banyaknya Marvel Itu Yang jadi sorotan Hanya Iron Man Salah satunya Karena itu emang Dari sekian-sekian Banyak Tokoh Marvel yang paling saya suka Iron Man Ada Kapten Amerika Yang dia Orang yang Bener-bener menjadi Sosok leader Yang bisa mempengaruhi Yang lain Gimana cara dia memimpin Itu Gak sombong Dia justru malah Rela minta bantuan Kepada orang lain Perjuangan dia Menjadi orang baik Itu gimana Bukan hanya sekedar Banyak ini orang yang Ketika sudah punya kekuasaan Punya power Dia justru malah Cenderung Menghancurkan Menghancurkan orang lain Menindas orang lain Kapten Amerika Baik dia gak punya kekuatan Sampai dia punya super power Dia selalu berbaik Kepada orang lain Superman Kapten Amerika Ketika dia gak Dia gak bisa apa-apa ya Dia tetap Berjuang membantu orang lain Bahkan ada scene Dimana Dia kan tentara ini Itu sama pelatihnya ini Dikasih granat Bohongan Tapi kan dianggap Granat Semuanya Nah orang-orang yang tadi Kuat-kuat yang Dibangga-banggakan Semuanya pada lari Pada Pada ngumpet gitu Kapten Amerika Yang dia bukan siapa-siapa Tiba-tiba langsung Ket Apa namanya ini Mendekat Mendekat Granatnya Jowen Dia rela Apa istilahnya Mengorbankan dirinya sendiri Demi orang lain Itu tuh Yang kayak gitu tuh Yang membuat kita itu Justru suka banget Dengan Marvin Bukannya sekedar Aksi yang keren Orang baik Musuh orang jahat Enggak Tapi bener-bener Bisa melihat Sisi-sisi kebaikan Yang relate banget Dengan kehidupan kita Yang bisa kita lakukan Boleh-boleh Artinya Ada gak sih Sisi Baik dan buruk itu Kemudian Bisa dibalanskan Maksudnya Antara kebaikan dengan Kejahatannya Jadi Artinya Jadi Disitu Nanti Netizen itu bisa Paham Oh ternyata Yang buruk saja Juga bisa jadi baik Artinya Seburuk-buruk Makhluk Allah Ya pasti Juga pasti Ada baiknya Dan sebaik-baiknya pun Juga pasti ada Bangsatnya juga Bahkan sebaiknya kita Memandang Kadang kita itu begini Kenapa Kita sering terbelah Kenapa kita sering Karena kita melihat bahwa Oh orang ini orang baik Oh orang ini orang jahat Padahal hidup ini itu Enggak sesederhana Hitam Kayak gitu Orang itu Ya udah orang aja gitu Dengan menganggap Saya udah orang aja gitu Yang namanya orang Kadang baik Kadang bunuh Kadang baik Kadang jahat Artinya Sebaik-baiknya orang Pernah jahat Sejahat-jahatnya orang Juga pernah berbuat baik Nah sekarang Pertanyaan saya adalah Kenapa sih Masyarakat plus 6-2 kita ini Lebih banyak Lebih condong Atau mungkin Mungkin juga Bukan hanya plus 6-2 Seluruh sedunia Negara Konoha Negara Konoha Kebetulan kita ada di Konoha Ketika Seseorang udah panjang Secara baiknya Bahkan dia juga Sudah banyak perjuangan baiknya Tiba-tiba ada satu Mungkin kesalahan Yang kemudian akhirnya Itu malah lebih menarik Ibarat kata Sekarang ada kain putih Ada kertas putih lah Ketetesan tinta hitam sedikit Atau sekecil apapun Kita seakan-akan Terfokus ke situ Menurut Mas Yusran sendiri Kenapa kok Kita sendiri gak tersadar Bahwasannya Warna putih itu Jauh lebih besar Daripada warna Kenapa fokusnya di titik itu Tolong dicelaskan Berat ya Ini filosofi loh ya Seperti layaknya ketika Sampen pernah Menasihati saya Tentang perkataan Prof. Mahfud Nd Yang dimana Ada yang namanya itu Kekhawatiran pribadi Dan Kekhawatiran secara Majmu Apa bahasa Sampen gimana Yang mana Yang mana Yang waktu saya bonceng Waktu saya bonceng motor Ke arah Wali santri Wali santri Kita diundang Wali santri Sekarang 2006 Saya gak pake helm Saya main pake helm Kita sama-sama pake masker Terus sambil bilang Oh iya Saya tuh pake helm Karena ada Di dalam diri saya Bahwasannya Ini untuk keamanan saya Oh iya Silahkan Terus kemudian Saya bilang Oh iya Waktu itu saya gak lihat Kalau sampen pake masker Terus saya bilang loh Walaupun sampen pake helm Tapi kayaknya gak pake masker Saya pake masker Kenapa? Karena saya sendiri juga melihat Kalau saya gak pake masker Nanti saya kena debu Saya alergi debu Saya bersin Terus sampen bilang Iya Saya tuh relap Dengan perkataannya Prof. Mahfud Nd Yang mengatakan Bla 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 Yang intinya Sangsi itu ada dua Sangsi ada dua Oke Otonom dan heteronom Betul Yang otonom sekarang Yang otonom itu Yang berasal dari hati kita sendiri Misalkan Misalkan Saya naik motor Helmen Itu Kalau Dia otonom Helmen itu ya Karena saya pengen melindungi diri saya sendiri Maskeran karena saya gak pengen Gak pengen kena debu itu Ada sangsi yang kedua Heteronom Heteronom itu Karena ada Pihak lain Seperti pun Saya helmen ini karena takut Ketilang polisi Saya paskeran biar Gak di Itu namanya Heteronom Orang akan lebih Bisa Maksimal Lebih bisa lageng Ketika dia merasa bahwa Otonom tadi itu Sangsi yang otonom Ya artinya Itu akan menemukan Kesadaran diri Jadi Apa hubungannya Sama yang tadi Hubungannya adalah Otonom Heteronom Otonom dan heteronom Jadi Kalau saya melihatnya Nanti Disitu Masuk ke Perfilman Tadi yang Kita tidak hanya Akan menikmati Sebuah hiburan Tapi juga akan Mengamati Oh ternyata Di sisi Marvel sendiri Ada hikmah-hikmah Yang bisa kita ambil Contoh Tadi katakan Dia mengajarkan kepada kita Bahwasannya Keamanan Umum Itu Dia 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 lindungi Agar Dia lebih baik Mati untuk dirinya sendiri Yang penting Yang lain Hidup Kayak tadi Captain Marvel Captain America Mohon maaf Jadi ketika ada bom Walaupun itu palsu Tapi dia seperti ini Untuk melindungi yang lain Padahal yang lain sudah Aku tak lari aja Biar gak kena bom Dikira Bomnya itu Bom asli Iya Bom asli Dikiranya ya Maksudnya Dikiranya Bom asli Padahal palsu Padahal palsu Padahal palsu Nah Itu Jadi Artinya Ada Orang yang Punya pikiran Bahwasannya Ya Aku akan Lebih baik Jika aku Menjadi seorang Pelindung Untuk Semua hal Umumat Iya Dan Veteranon Dan Otonom itu Masuk ke situ Enggak yang Sama yang tadi Yang apa Yang kisah Yang Ada kain putih Itu kan Atletik Itu kenapa Orang-orang Fokus Kenapa orang-orang Fokus pada Yang kesalahan Artinya Ini Ini bisa Ini bisa Bentar Yang nanya beliau Yang jawab beliau sendiri Jadi kita diskusi Ini Agak Agak Maham Maksudnya Tapi Untuk kemudian Mengungkapkannya itu Iya memang Kayak pernah denger Dan kayak Merasakan Untuk mengungkap Bahwa Orang ketika Baik Banyak Tiba-tiba Dilihat Kesalahannya Sedikit Itu memang Sudah wajar Atau bisa jadi Karena memang Kesalahannya Plus 62 Plus 62 Kalah saya Mungkin Tadi Kalau misalkan Orang lain Mengakui sebetul Memang kebanyakan Orang seperti itu Tapi kalau Mau ideal Ya tadi itu Kalau orang itu Ya orang aja Orang itu Kadang baik Kadang jahat Artinya kan Kita Misalnya Jangan menghakimi Orangnya Silahkanlah Kita hakimi Perbuatannya Ya bisa Jadi Kita tetap bisa Manusiakan manusia Manusia Manusia-manusia Yang mana manusia itu Adalah tempatnya Salah dan lupa Artinya ya sudah Kalau memang salah ya Kita bisa apa sih Dan Yang paling Sering Terjadi adalah Semua orang itu Belomba-lomba Untuk mencari Kesalahan orang lain Nah Ini yang gak baik Padahal itu Baik secara Agama Maupun secara Norma sosial Itu udah salah Mencari-cari Kesalahan orang lain Salah sekali ya Artinya Nanti mungkin ada Ada kuatres Kesannya Kuatres aja Kuatres aja Tentunya nanti Pesannya Kalau kita ungkap lagi Lama nih Jadi Kalau yang saya maksud Kenapa Relasi dengan Gatoranum Autonom Dengan Kain putih Dengan ada titik Disitu Saya bahasakan Bahasanya Ya orang itu Harus bisa melihat Dirinya sendiri Dulu ya Jangan sampai Bahasanya Ada Setitik aja Kesalahan Atau Bahkan mungkin Kotoran itu Langsung kemudian Bisa mencestifikasi Orang lain Bahasanya Ini salah Ini Harus dimusnahkan Ini harus Dilenyapkan Dan lain sebagainya Dia Bisa menyadari Bahasanya Dirinya itu Punya Kesalahan Dan kekurangan Itu adalah Bagi saya Sanksi Otonom Dibanding Dengan Kemudian Dia lebih Banyak Mengatakan Bahasanya Sanksi Heteronom Itu Ya Sebenarnya Dua-duanya Bagus Tapi Lebih bagaimana Condongnya Sadar diri kita Condongnya Sadar diri kita Atas Segala Apa yang Kita lakukan Di muka bumi ini Terlepas dari Amal baik Amal buruk Jadi Dengan interveksi itu Insya Allah Kayak Aduh Aku mau Menjustifikasi Kang Humet ini Gimana Gitu ya Padahal beliau Sama-sama ini ya Istilah kata Ya sama lah Saya sama Jangan juga sama Kita pernah lupa Kita pernah khilap Kita pernah males Kita pernah salah Kita pernah berbohong Kita pernah berdusta Atau bahkan Mungkin juga Kita pernah Memutarbalikan fakta Dan itu Ya wajar aja Wajar aja Jadi Korelasinya Kalau saya sih Disitu ya Jadi Ya sebenarnya Disambung-sambungin Disambung-sambungin Tapi ya Alhamdulillah Nyambung Gini Jadi Apa yang disampaikan Sama Kang Humet tadi Apa tadi Bahasa apa Terkait Otonom Ya Otonom Heteronom Otonom sama Heteronom Heteronom ya Itu kalau Dikolaborasikan Baik ya Bagus Bagus ya Udah dua-duanya Bagus Cuman Misalkan Masa orang Mau Misalkan dalam santri Masa orang Jamaah itu Karena Nyubrai Keamanan Kan harus Itu kalau Dia sholat karena Takut keamanan Takut Heteronom Tapi kalau dia Ke Masjid Jamaah Karena memang Dia butuh Keinginan dia sendiri Butuh Itu ya Dia otonom Bahkan lebih langgang Kalau otonom Atau kita lebih banyak Gimana caranya Menumbuhkan Orang-orang yang paham Sang si otonom Sekarang tipsnya Ini apa Sebelum tipsnya Ini kan karena Mungkin Nonton Yang lagi nonton ya Bingung Ini Otonom dan Heteronom itu Berasal dari mana Kata mana Mungkin dijelaskan dulu Biar paham Itu dari Tatar hukum Katanegara Republik Indonesia Profesor Mahfud MD Seperti itu Lanjut tipsnya Tipsnya untuk Menumbuhkan Kita Bisa Mengamalkan Sanksi otonomi Oh gitu Atau mungkin Mungkin begini ya Mungkin bisa diawali Sebelum nanti Sama disempurnakan Saya tuh pernah Baca satu Teori ya Bukan lah Yang intinya Intinya Kita Menyadari Bahwasannya Diri kita itu Diliputi Kebesarnya Allah Saya pernah Menghutbahkan ini Dan dilihat Sama beliau Saya gak melihat Mendengarkan Cuman beliau Sempat ketawa Karena mungkin Gaya saya Kurang bagus Bagus Bukan kurang bagus Bagus Kurang dikit Iya Gitu lah Artinya Kita bisa Menumbuhkan Jati diri kita Bahwasannya Sebenarnya Tuhan kita Allah Jadi Sejagat raya ini Meliputi Allah Jadi Kemana pun Kita bergerak Kita mau Kemana Kanan Kiri Ke atas Ke bawah Samping Pocok Itu selalu Diliputi Ibaratnya adalah Seperti ikan Di air Boleh kan Iya kan Di air Tapi bukan Janda Teman-teman Sorry ya Nah Ketika dia Bergerak kemanapun Itu Selalu akan Diliputi oleh Air itu Dan Bisa dibahasakan Ikan itu Yang manusia Dan air yang Seluas samudera itu Adalah Allah Tapi Ini hanya untuk Perumpamaan Agar kita Memudahkan diri Bagaimana belajar Mengetahui Atau Mengenal Allah sendiri Mungkin Ini bahasanya Keras ya Kayaknya Takutnya Enggak Ini gak keras Soalnya tadi ada Kata-kata Kita ibaratkan Akhir itu Ada Tidak Makanya Gak Gak diibaratkan Intinya Kita hanya Kayak perumpamaan Saja Bahwasannya Kita itu Seperti itu Seperti ikan Di dalam Lautan Pun Sampai itu Sampai itu Sampai itu dulu Nah Sekarang kita akan Dengarkan tips Secara milenial Bagaimana Artinya mungkin Kita nanti akan Belajar Kejujuran Dari Apa Artinya Disini kan Tadi memang Kita bahas Perfilman Tapi kan kita Mengalir Ada Hikmah Hikmah dari Perfilman Hikmah dari Indisari Yang kita serap Itu jadi Nimbol Kehidupannya Boleh Boleh Betul 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 kan Menarik bukan Sebelum kita Akhiri Sebelum kita Akhiri Ini Last pitch Ya Disyukur ada Goods dari Mereka bertiga Saya juga Oke Yang Barusan tadi Tips Agar menumbuhkan Sanksi Otonom Bagi Kehidupan kita Masing-masing Ilmu Belajar Dalam hal Dalam hal Apapun Kita benar-benar Mendalami Apa yang kita Lakukan secara Falsafahnya itu Apa sih Apa yang kita Lakukan itu Benar-benar Kita resapi Benar-benar Kita lakukan Misalkan kita Beribadah Kita dalami Makna Sholat itu Sendiri Bagaimana Falsafah dari Sholat itu Sendiri Bagaimana kita Mencoba Apa sih Gimana cara Biar sholat itu Lebih tenang Lebih Bagaimana Apa yang harus Semua Dalam hal Berkendara Misalkan tadi Ya Coba Pikirkan Apa Falsafah dari Berkendara itu Biar Biar Tidak hanya Sekedar Menjalankan Aturan itu Karena ada yang Melihat Dan akan Ada menghukum Jika kita Melanggar Karena itu Penting Buat kita Itu kan Berarti harus Belajar Harus Harus Sadar Harus Belajar Karena Artinya Ya Dasar Dasar Daripada Kita Itu Menjadi Sadar Akan Sanksi Otonom Itu ya Kita Berilmu Kita Tahu Kita Tahu Itu Salah Satu Dasar Ya Kita Ingerakan Termasuk Sikap Sifat Otonom Ya Sikap 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 Otonom Dengan Coach Sebelum Ditutup Karena Kp Mau Ditutup Jangan Gini Kita Background Manggut Dari Siapa Coach Nanti Quotes Berupa Tulisan Aja Intinya Ya Kita Ini Hidup Bersama Bersosial Ya Salinglah Tolong Menolong Dalam Kebaikan Ya Dalam Malkulat Dikatakan Jadi Tolong Menolonglah Dalam Kebaikan Dan Jangan Tolong Menolong Dalam Keburukan Dan Dosa Sehingga Penutup Daripada Itu Adalah Ayat Itu Teman Teman Jadi Marilah Kita Terus Menjunjung Tinggi Persaudaraan Dan Kerukunan Dimanapun Dan Kapanpun Karena Kita Tidak Tau Safaat Mana Yang Kita Dapatkan Dari Rasulullah Ataukah Amal Kita Dan Sebagainya Oke Itu Saja Bisa Kita Saturkan Pada Episode Malam Ini Sebelum Kita Akhiri Apa Yang Tadi Kita Sampaikan Mungkin Ada Yang Kata Yang Tidak Perkenan Ya Karena Itu Dari Kita Kesalahan Dari Kita Kita Tutup Pejuang Mudah Siap Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Ciao